Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita harus mengetahui konsep dari perbandingan. Nah, di soal diketahui bahwa perbandingan kelereng EG dan juga LEG itu adalah 3 banding 2. Nah, kemudian diketahui juga bahwa selisih kelereng mereka adalah 8. Nah, kita mulai dari disini dulu. Perbandingan kelereng EG dan LEG itu adalah 3 banding 2. Kita bisa memisalkan bahwa jumlah kelereng EG itu adalah E dan juga jumlah kelereng LEG itu adalah L. Maka karena perbandingannya ini adalah 3 banding 2, maka bisa kita tuliskan seperti ini. E per L itu sama dengan 3 banding 2, maka disini kita tuliskan 3 per 2. Nah, otomatis apa? Nah, disini L ini kita pindah ruas. Bagaimana caranya? Kedua ruasnya kita kali L, maka didapati hubungan E itu sama dengan 3 per 2 dikali L. Nah, kemudian perhatikan lagi. Selisih kelereng mereka itu adalah 8. Nah, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Disini perhatikan kalau kita lihat disini E itu sama dengan 3 per 2 L. Berarti apa? Disini jumlah kelereng dari EG itu sudah pasti lebih banyak daripada LEG. Karena jumlah kelereng EG itu 3 per 2 dari kelereng LEG. Nah, berarti kalau kita tuliskan selisihnya disini, selisih antara kelereng mereka itu adalah jumlah kelereng EG yang lebih besar dikurang yang lebih kecil. L itu jumlah kelereng LEG, sama dengan 8. Nah, kita sudah mengetahui hubungan antara kelereng EG dan juga kelereng LEG. Klereng EG itu sama dengan 3 per 2 dari kelereng LEG. Berarti 3 per 2 L dikurang L itu sama dengan 8. Disini E-nya kita substitusikan dengan 3 per 2 L. Nah, lalu perhatikan bahwa disini nilai L ini bisa kita ubah menjadi 2 per 2 L. Kenapa kita ubah menjadi bentuk seperti ini? Nah, karena perhatikan bahwa ini bentuknya pecahan. Penyebutnya itu adalah 2. Maka disini kita harus membuat penyebutnya sama. Nah, oleh karena itu kita tinggal kurangi saja pembilangnya disini. 3 dikurang 2 itu sama dengan 1. Berarti 1 per 2 L itu sama dengan 8. Nah, disini kedua-duanya kita kalikan 2. Maka didapati bahwa jumlah kelereng LEG atau L disini itu sama dengan 16. Nah, ini adalah jumlah kelereng LEG. Bagaimana dengan kelereng LEG? Nah, kelereng LEG itu adalah 3 per 2 dari kelereng LEG. Maka bisa kita tuliskan ini, kelereng LEG itu sama dengan 3 per 2 dikali kelereng LEG yaitu 16. Berarti 3 per 2 dikali 16. Kemudian disini perhatikan bahwa 16 dibagi 2 itu sama dengan 8. Kemudian 8 kita kalikan dengan 3. Hasilnya sama dengan 24. Maka E itu sama dengan 24. Nah, disoal ditanyakan jumlah kelereng EG dan LEG, maka bisa kita tuliskan seperti ini. E ditambah L, kelereng EG ditambah kelereng LEG itu sama dengan 24 ditambah 16. Nah, hasilnya sama dengan berapa? Sama dengan 40. Maka, opsi yang tepat itu adalah yang A. Sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.